Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Virus Lombe Skin Disease atau LSD mewabah di wilayah Provinsi Banten Ratusan hewan ternak sapi khususnya dinyatakan terjangkit virus LSD Temuan kasus LSD terbanyak berada di Kabupaten Tanggerang dengan 303 kasus kemudian di Kabupaten Serang sebanyak 20 kasus dan selebihnya tersebar di Kota Serang dan Kabupaten Pandegelang Bersama saya, Rizky Putriananda inilah Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten edisi Jumat 9 Juni 2023 LSD ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus penyakit LSD ini juga ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi terutama pada bagian leher, punggung, dan perut untuk membahas lebih lanjut mengenai penyakit LSD ini yang tersebar di wilayah Provinsi Banten bersama saya sudah hadir wartawan Provinsi Banten Irfan Muntaha yang akan membahas hasil pelaporan peliputan terkait virus LSD ini Selamat pagi, Irfan Selamat pagi, Rizky Selamat pagi, Sobat Kabar Banten Irfan, hasil peliputan tentang penyakit atau virus LSD ini update terkini temuan hewan ternak yang terjangkit LSD di wilayah Provinsi Banten itu sebanyak apa, Irfan? Ya, Rizky berdasarkan informasi yang saya himpun ya dari Dinas Petanian Provinsi Banten khususnya memang datanya lumayan banyak ini sebarannya juga hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten itu ada berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten akhir Mei 2023 itu jumlahnya mencapai 332 ekor sapi itu sudah terjangkit positif penyakit LSD nah sebaran itu, jumlah itu tersebar di kota Serang sebanyak 7 ekor kemudian Kabupaten Tanggerang 303 ekor kemudian Kabupaten Paneglang 2 ekor Kabupaten Serang 20 ekor jadi kalau kita lihat dari jumlah ini ya itu ternyata jumlah sebarannya terbanyak di Kabupaten Tanggerang sebanyak 303 ekor sapi kenapa Kabupaten Tanggerang paling banyak, Irfan? sampai mencapai 303 ekor sapi yang terjangkit LSD betul ini memang masih dalam tahap identifikasi ya kenapa kemudian kok sebarannya lebih banyak di Kabupaten Tanggerang begitu dibandingkan dengan Kabupaten kota lainnya begitu ini masih dalam tahap identifikasi rezeki Baik, Irfan kalau melihat dari penyakit LSD ini yang terjangkit di hewan ternak khususnya sapi ya, LSD ini menurut kesehatan apakah bisa menularkan ke manusia karena masyarakat merasa khawatir adanya virus tersebut karena khawatirnya kan memang menjelang idul anda ya dimana orang akan banyak menunaikan niatnya untuk berkurban begitu ya dan sapi yang terinfeksi virus LSD ini adalah salah satu hewan yang dipersaratkan menjadi hewan kurban begitu ya nah berdasarkan informasi penjelasan dari Dinas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Pak Agus Tauhin memang beliau mengatakan ini belum ditemukan hasil penelitiannya kalau LSD ini, penyakit LSD ini berbahaya untuk manusia jika dikonsumsi ya itu ternyata tidak ditemukan penelitian itu maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa sepanjang daging sapi yang terinfeksi virus itu itu tidak terlalu berat gitu ya kategori penyakitnya tidak terlalu berat atau penyakit LSD hanya seperti di kulit saja gitu itu masih bisa aman untuk dikonsumsi jadi masyarakat dalam hal ini yang bagi yang mengkonsumsi daging yang teridentifikasi mengandung virus itu itu jangan terlalu khawatir jangan khawatir bahkan ya karena Dinas Pertanian menyatakan itu tidak berbahaya bagi kesehatan manusia artinya virus LSD ini hanya menular sesama hewan sesama hewan, manusia tidak bahkan dagingnya pun masih bisa dikonsumsi apabila tidak berat tidak berat virusnya, kenapa tidak berat karena memang kepala Dinas Pertanian Profesional Pak Agus Tauhin memang penyakit ini kan terlihatnya menjijikan begitu ya tapi meskipun begitu kata Pak Agus ini tentu kalau masyarakat ingin mengkonsumsi si daging sapi yang terdeksi itu itu tetap dalam dipastikan dalam kondisi sehat menyehatkan si warga yang mengkonsumsi itu baik Irvan, sebanyak 332 ekor sapi yang terjangkit virus LSD ini nah dari pemerintah Provinsi Banten sendiri itu ada langkah apa untuk memutus penularan penyebaran penyakit LSD ini iya beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Pak Agus Tauhin ya Pak Rizky bahwa Pempro Banten sudah menerima dosis vaksin ya vaksin penyakit LSD ini jadi salah satu yang sedang diupayakan oleh Pempro Banten dalam Malin Dinas Pertanian dia mencegah dan mengobati dengan cara ya menyuntikkan dosis vaksin itu dan vaksin ini sudah disebarkan di seluruh kabupaten kota yang terdapat sapi atau hewan kurban yang terjangkit LSD ini jadi nanti Pempro Banten akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah begitu ya juga pemilik ternak hewan sapi itu untuk sama-sama memberikan dosis vaksin ke hewan yang terjangkit penyakit itu Rizky nah memang dosisnya lumayan banyak Rizky kalau saya harus bacakan dosis yang apa namanya yang akan dikirimkan ke kabupaten kota itu di Kabupaten Tanggerang itu sebanyak 5000 dosis ya kemudian Kabupaten Serang juga atur 550 kemudian Kota Serang 1000 kemudian Kabupaten Lebak 500 Kota Tanggerang 200 Kabupaten Panggelang 1000 kemudian Kota Tangsel 100 dosis dan Kota Cilogon itu 200 dosis itu berdasar unsulan ya yang disuruhkan ke pemerintah pusat yang kemudian pemerintah pusat sudah menyalurkan dosis vaksin itu untuk penanggulangan penyakit tersebut di Provinsi Banten Rizky baik Irwan ketersediaan vaksin untuk pencegah penyakit virus LSD ini apakah mencukupi kalau berdasarkan dari pemerintah kebutuhan yang kebutuhan nah kalau diresonalkan dengan kebutuhan begitu Rizky ya Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Pak Gustafun mengatakan ini memang belum mencukupi kalau harus disesuaikan dengan jumlah usulan dari Kabupaten Kota karena usulannya itu sebanyak 8550 dosis begitu jadi kebutuhan dosis yang sudah ada itu masih belum mencukupi meskipun kemudian ini akan terus diupayakan upaya pencegahan penyakit RSD ini Irwan apakah ada penyebab dari virus LSD ini bisa tersebar sebegitu banyaknya di wilayah Provinsi Banten apakah memang dari kiriman hewan kurban yang dari luar daerah atau sudah ada virus LSD ini di wilayah Provinsi Banten kalau asal-asal penyakit ini ada begitu ya itu memang belum teridentifikasi secara detail ya di segitu tapi kemudian ini kan memang penyakit ini penyakit menular ya dan menurutnya itu bukan ke manusia di segitu tapi juga bukan ke hewan yang lain ya tapi hanya di sapi dan kerbau begitu makanya penularan ini begitu cepatnya di jenis hewan kurban jenis sapi begitu di wilayah Provinsi Banten ini tapi kemudian upaya pencegahan untuk penularan lebih jauh itu juga Pemprov Banten sudah menyiapkan pengawasan pengiriman hewan sapi atau hewan kurban yang akan masuk ke Banten maupun juga akan yang dikirim ke luar Banten begitu kan pasti di menjelang idul ahad ini kan pasti banyak permintaan tuh dari masyarakat di Banten ataupun di luar Provinsi Banten di segi ini Irvan apakah ada tanggapan dari DPRD Provinsi Banten terkait banyaknya kasus LSD yang terjangkit di wilayah Provinsi Banten tentu karena ini adalah menyakut kepentingan publik ya kebutuhan masyarakat dalam hal ini ini juga akhirnya menjadi sorotan Dewan Provinsi Banten dalam ini Komisi 2 DPRD Provinsi Banten Pak Ip Makur sebagai ketua Komisi 2 menyampaikan agar dinas pertanian Provinsi Banten atau dinas terkait ini ini segera melakukan upaya pencegahan dan pengobatan pencegahan agar penyakit ini tidak menular kembali kepada hewan-hewan yang sudah menyatakan sehat begitu ya dengan dengan berbagai hal melalui sentik vaksin kemudian juga sosialisasi ke peternak agar membersihkan kandangnya dan sebagainya kemudian selain itu juga Komisi 2 meminta agar keterlibatan masyarakat juga dilakukan karena ini kan hewan hewan ini kan tentu milik masyarakat begitu ya jadi harus dilibatkan dalam proses penanganan ini dan Komisi 2 gue berharap dengan karena ini adalah momentum adalah seharusnya panen ya panen peternak di musim idul adah ini karena banyak orang membutuhkan hewan kurban kan berharap dengan penyebaran ini ini bisa dihentikan dan peternak bisa tetap menikmati hasil panen mereka begitu artinya penyakit LSD ini bisa disembuhkan bisa disembuhkan bisa disembuhkan karena apa namanya ini kan penyakit penyakitnya di luar ya artinya masih di kulit jadi artinya masih bisa dilakukan pencegahan bahkan yang sudah mengidap penyakit itu pun masih bisa disembuhkan oleh melalui tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penyembuhan ya seperti kayak tadi kayak vaksin begitu kan itu kan salah satu untuk mengobati dan mencegah penularan dari 332 ekor sapi yang terjangkit LSD ini ada kasus yang mati sejauh ini memang Pemprov Banten belum belum mencatat itu ya apakah ini ada yang mati atau juga ada yang parah begitu kan tapi kemudian temuan-temuan terbarunya adalah bahwa si penyakit ini akhirnya tidak hanya mengidap terhadap si hewan kurban yang masuk dalam persyaratan kurban ya tetapi juga ke jenis-jenis lainnya dalamnya betinanya begitu itu juga tertular penyakit LSD ini begitu baik Irfan ditunggu untuk update-an selanjutnya terkait LSD ini mudah-mudahan menjelang Idul Lada itu sudah mulai turun ya dan tidak ada kasus lagi ya betul 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 Rizky amin baik terima kasih Irfan sama-sama Rizky sudah memberikan informasi terkait virus LSD di wilayah Provinsi Banten sama-sama baik Mirsa kabar Banten tadi sudah dijelaskan juga berapa banyak hewan kurban atau sapi hewan ternak yang terjangkit virus LSD jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena penyakit ini tidak menular kepada manusia ya tidak menular kepada manusia termasuk dagingnya pun dikonsumsi sebetulnya masih aman hanya cukup menjijikan dari virusnya tersebut ya betul Rizky betul baik Mirsa kabar Banten jumpa lagi dalam acara Sartan Sepekan di minggu berikutnya yang tentunya dengan tema-tema menarik dan ditunggu update-an selanjutnya terkait LSD ini bentar lagi idul hadha baik Mirsa kabar Banten saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muttaha pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih